Oke guys selamat datang di channel bermain game Di video kali ini kita akan bermain game top 11 kembali Nah dimana kali ini kita ada sebuah formasi dari coach anak kampung Tapi disini saya gak terlalu tertarik dengan formasinya malah saya tertarik dengan pertanyaannya Bang analisis formasi saya bang 4411 DR, DL, DC2, MLMR, MC2, AMC, dan 1ST Umpan panjang, kedua bawah sayap gigi menyerang Gaya tekanan tinggi, jebakan offset nyala, tackle keras Kemarin triple winner tapi musim ini udah 5 kali loss dari 7 pertandingan Nah yang bikin saya menarik malah bukan formasinya ya Tapi kemarin triple winner tapi musim ini udah 5 kali loss dari 7 pertandingan Nah ini biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Entah itu oleh pemain baru ataupun pemain lama top 11 Oh ya buat kalian yang belum tau coach kampung ini udah 4 tahun ya Dia bermain top 11 dan musim ini adalah musim ke 58 kalau gak salah Ya pemain lama ya Nah kita ke formasinya Sebenernya untuk formasi kita gak akan terlalu banyak membahas Karena pertandingan udah akan segera dimulai ya Kita juga akan coba formasinya Nah ini 9 menit lagi Nah yang saya bikin menarik itu pertanyaannya Nih ya siapa tau dapat membantu kalian Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kalian Ketika kalian bermain top 11 ini Ada mindset yang tidak bisa kalian samakan dengan pemain asli Pemain bola asli ya Maksudnya tim asli Nah bedanya dimana ini ya yang harus kalian garis bawahi Kalau di dunia nyata Itu tim yang kalian hadapi musim sekarang dengan musim lalu Itu hampir sama Hanya ada 3 tim yang berbeda Entah itu degredasi dan promosi ya Sementara di dunia top 11 ini Musim kemarin dan musim sekarang Tim yang dihadapi itu 100% berbeda Oke Itu yang harus kalian perhatikan Nah jadi Gini nih Kalau di dunia nyata Dunia nyata terlebih dahulu ya Ketika musim lalu Kalian itu bermain jelek Maka musim selanjutnya akan ada perombakan besar-besaran Oke Agar ngapa? Agar dapat mengimbangi tim-tim yang lain Karena yang dihadapi itu timnya sama ya Seperti musim kemarin Nah sementara ya Kalau Apa permainannya udah bagus musim kemarin Ini dunia nyata ya Maka musim selanjutnya tidak akan ada banyak perubahan Karena ya musuh juga yang dihadapi sama Dan musim kemarin udah tampil bagus Nah ini berbanding terbalik ketika kita bermain top 11 Ketika musim sebelumnya kita bermain jelek Maka musim selanjutnya kalian tidak perlu banyak perubahan Karena apa? Karena kalian itu akan dihadapi dengan musuh yang berbeda Yang jauh lebih mudah Disesuaikan dengan mutu yang kalian miliki Jadi tokennya Apa Booster hijaunya kalian simpan untuk musim selanjutnya Nah ini ya Juga ketika apa ya Musim kemarin kalian itu bertampil baik Nah seperti ini ya Tiga triple winner yang dialami oleh coach kampung Maka musim sekarang ataupun musim selanjutnya Kan musim kemarin ya Maka musim sekarang Itu kalian harus Apa? Melakukan banyak perubahan Malah ketika musim sebelumnya itu bermain bagus Karena apa? Karena musuh yang kita hadapi itu mutunya akan sesuai Dengan mutu kita di musim selanjutnya Di musim kemarin Nah jadi di musim ini ketika kalian tidak melakukan perubahan Nah kalian ya akan tertinggal Karena yang akan kalian hadapi itu bukan musuh yang musim kemarin Tapi musuh yang mutunya di atas kalian Oke Jadi itu ya Yang sering dialami oleh kita-kita kan gini ya Ketika tim kita bermain jelek Musim selanjutnya itu banyak perubahan Ketika bermain bagus Musim selanjutnya itu Tidak ada perubahan Nah itu ya harus dibalik mindsetnya Oke Itu semoga kalian paham lah Ketika tidak paham ya silahkan tuliskan saja di kolom komentar Siapa tahu nanti saya dapat menjelaskan kembali Agar kalian dapat lebih baik bermain top 11 nya Nah itu ya Penyebab dari musim kemarin dapat triple winner Kok musim sekarang itu malah lost 5 kali dari 7 pertandingan Ya karena musuh yang dihadapi itu berbeda Dan kalian tidak melakukan perubahan Untuk menaikkan kualitas tim kalian Oke itu ya Untuk pertanyaan dari coach anak kampung Nah sekarang kita bahas untuk formasinya Ini adalah formasi lama dari top 11 Kalau kalian sering bermain top 11 dulu Ini formasi udah oke Kelemahannya dimana? Udah jelas Di gelandang bertahan Ketika kalian menghadapi tim seperti ini Maka serangnya lewat Teng Nah Oke Yang kedua Untuk taktik Dia tadi Dari coach anak kampung Itu mental timnya gigi menyerang Turunkan dan di menyerang Jangan gigi menyerang ya Maksimal itu menyerang Kecuali kondisi darurat Ini Bawah kedua sayap Boleh apa enggak? Boleh Asalkan Disini Kalian jangan gunakan Gaya bermain sayap palsu Seperti apa sayap palsu? Nah seperti ini Hayos Nah ini gaya bermain adalah sayap palsu Kalian jangan gunakan itu Ketika menggunakan Taktik Kedua Ini ya Bawah kedua sayap Jangan Kemudian umpan panjang Ini kalian perpaduan aja Karena apa? Di formasi kita menggunakan AMC AMC ini apa? Untuk menghubungkan lini tengah dan lini serang Kalau menggunakan umpan panjang itu jadi kurang sinkron Oke Paham? Selanjutnya serangan balik nyala Boleh Gaya pengumpan perpaduan Boleh Gaya tekanan tinggi Boleh Tapi resiko Saya enggak terlalu suka Lebih baik rendah saja Tapi kalau mau tinggi Ya enggak apa-apa sih Kalau ini terserah kalian Giat tackle jangan keras ya Ini normal Gaya penjagaan dan jebakan offset ini ya Opsional aja terserah kalian Yang penting Taktik ini Dengan gaya bermain dan formasi itu harus sinkron Nah ini ya Ketika menggunakan kedua belah sayap Ini sebaiknya AMC Ya udah bagus sih Bisa divariasikan dengan AML ataupun AMR Nah disini saya enggak punya AMR ya Makanya menggunakan AMR IAMR ya Saya gunakan agak ke belakang Oke itu aja sih Sedikit saja untuk formasi ya Lain kali kita akan bahas lebih detail lagi Menggunakan formasi ini Juga dengan variasi-variasinya Karena yang ingin saya sampaikan Yang tadi sih Mindset kalian ketika bermain top 11 Nah ini ya Udah 4 menit lagi Oke langsung saja Oh iya Oke lah Langsung saja kita ke pertandingannya Oke guys Pertandingan udah dimulai ya Disini untuk bonus Kita langsung pilih bonus menyerang saja Nah ini masih 80% ya Masih 8% karena belum saya latih tadi Oke serangan kali ini Keserang kita Shooting langsung Keluang emas Wah 2 kali Blung Kedepan gawang Yang pertama mampu kita selamatkan Dan yang kedua Ya masih membentur tiang ya Melawan tim Cucuta Serangan kembali kali ini Dari Cucuta Masih mate Mate Adam Ziks Oh mate Pelanggaran ini Hajos Ya untuk formasi 10 menit awal Tidak berjalan dengan bagus Disini statistik Hmm Oke ya Masih bagus sih Uh peluang emas kembali Lewatan dan bebas kali ini Mampu ditepis Mainannya sangat bagus Jadi penjaga gawang kita Kecing kali ini Masih kecing Masih kecing Melebar kepada jarakar Masih jarakar kepada kecing Hajos kali ini Hajos Oh peluang emas kali ini Hajos dilanggar Cukup jauh Cuma ya Semoga saja mampu dimanfaatkan oleh Murgado Murgado kali ini Shooting langsung Murgado Oh Hampir saja bung Masih melebar di sisi sebelah kanan Gawang dari Cucuta Gak ada FC nya ya Cucuta FC Anjay Oke kali ini Udah menit ke 20 Ya pertandingan masih biasa saja ya Solberg Masih Solberg Umpan langsung ke tengah Masih gagal Ini untuk penandangan bebas Kita ganti dulu ya Menjadi Solberg 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 Mana nah ini Dia itu mempunyai Keterampilan Nah ini Kalian khusus Spesialis tendangan bebas Udah Taruh satu saja Serangan balik kali ini Dari Cucuta Varela Masih Varela Sendirian Varela Ada teman Bukar uang kali ini Masih mampu dipatahkan Oleh Nick Foroff Ya untuk formasi Selama ini Menurut saya Gak terlalu bagus ya Ini berjalannya Karena ada satu pemain juga Gak dalam formasinya Ini untuk musuh yang dihadapi Aduh Statistik Oh ini ke formasi Untuk musuh yang dihadapi Itu Formasinya Eh mana sih Nah ini 4-3-3 ya Mengandalkan Sisi sebelah saya Solberg Luang emas Gol 1-0 Kita unggul Melalui Solberg Asis dari Gomez Pemain yang bermain Tidak dalam posisinya Ini untuk stamina Tadi saya habis bertanding liga ya Jadi untuk stamina Dan Latihan juga Saya tadi belum sempat melatih Gak apa-apa ya Kecing kali ini Masih kecing kepada Hayos 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 Sendirian Hayos Apakah akan syuting langsung Hayos Syuting langsung Masih melebar Sayang sekali Luang emas di Hayos Tidak mampu dimanfaatkan dengan bagus Untuk menambahkan Pundi-pundi gol Tim bermain game Jarahkar Masih jarahkar kepada Hayos Kali ini Hayos Pada Gomez kali ini Wah Terlalu lama Gomez Kontrol yang kurang bagus Jadi Gomez Nanti kita ganti aja Gomez Sebenarnya udah Kalau di data sih Bagus ya penampilannya Tapi kalau kita lihat Secara lapangan Itu kurang bagus Jarahkar Masih jarahkar Kepada Changi Alosi Changi Alosi Kepada Kecing kali ini Kecing 1-2 Changi Alosi Ada 2 pemain Menunggu Miley syuting Langsung Waduh Waduh Kalau permainan Begini Kurang efektif Ada Ada apa Ada teman Kok malah disuting Langsung Kita lakukan perubahan Di babak kedua Untuk yang tidak bermain Bagus Itu adalah Norgado Yang bisa kita ganti Hayos Oke Hayos kita akan ganti ya Hayos Hayos Menjadi Gimana ini Variasi serangan Oh iya Kita ganti ini aja Nah Ini kita majukan Oke Ini 2 Ada disini Menjadi 4-2-1-3 Kita ke lagak Taktiknya Kita ubah Menjadi Perpaduan Oke Kita lihat ya Perubahannya Apakah akan lumayan Apa enggak Bon Caryot Han Pemain dari Israel Tuh Zabdus Kepada mate Kali ini Mate Mate Masih mate Changi Alosi Mengawal Langsung saja Disepak kakinya Boleh lewat Tapi kaki tidak ya Tentu saja Varela Masih Varela Shooting langsung Varela Asik Tandangan bebas Masih gagal Kali ini Oke Pergantian ya Musuh tadi cedera Oleh pemain kita Kita lihat statistik Terlebih dahulu Untuk penguasaan Kita unggul Sud juga udah unggul Ya Ya cukup berimbang Luang emas tadi Dari jarak her Sepertinya Masih mampu Diselamatkan oleh Keeper dari Cucua Kita menyerang Kembali Changi Alosi Nikforov Masih Nikforov Kepada Changi Alosi Sepertinya akan langsung Benar saja Kepada Solberg Pajon kali ini Pajon Pajon 1-2 Solberg Solberg Gocek Gocek Solberg Shooting langsung Sayang sekali Solberg Pemain back Yang sering maju Dia itu Back sayap disini Tapi sering sekali Kemaju ke depan Oke pemain Sebenarnya Udah tampil bagus Di atas 7 semua Dan ada beberapa Yang dilapan Nikforov Pajon Kali ini Serangan dari Cursa Cukup berbahaya Melewati jarakar Lagi-lagi Bung Bola lewat Boleh lewat Tapi kaki tidak ya Varela kembali Peluang dari tendangan bebas Cukup bagus nih Tendangan bebasnya Kan Hampir saja Masih melebar Di sisi sebelah kiri Penjaga gawang Dari tim bermain game Perubahan lagi gak ya Gak terlebih dahulu ya Kicing Kepada Changi Alosi Masih Changi Alosi 1-2 Kicing Banyak pemain Menunggu Solberg Kembali Menjadi Pemain yang sering Memegang bola Oh Gomez Peluang mas Bagus sekali Gomez Pergerakan dari Solberg Mampu menarik Dari pemain-pemain musuh ya Sehingga Ya Gomez dengan mudah Ada di tengah Menusuk Membuka ruang Kali ini Bonceret Siapa nih namanya Ketengah kali ini Morgado Morgado Pajon Peluang mas Pajon Aduh Sayang sekali Dengan kualitas pemain kita Yang kurang bagus Sepertinya ya Tidak mampu Memanfaatkan Wah terlalu lama Wah terlalu lama Pajon Sudah menit 82 Sepertinya akan berakhir Dengan skor 2085 Serangan kali ini Cucuta Lewat mate Adam Zik Masih mate Masih mate Mate sendirian Sepertinya syuting Langsung mate Masih melebar juga Wih 73 nih Gila gila 10 gol Dalam pertandingan Laga selesai Kecing kali ini Masih kecing Umpan langsung Waduh Waduh Masih gagal Jarang banget Kecing Nih Solberg ya Bisa kalian lihat 9,0 Dia mainnya Dimana-mana ada Nih Solberg lagi Memulai serangan Kecing Pada Gomez Masih Gomez Aduh Gomez Gomez Ya Sepertinya Kita berhasil Menangkan pertandingan Dengan skor 2,0 Oke menang Kita lihat Terlebih dahulu Statistiknya Hmm Zona kiri Kita gak ada ya Serangan dari kanan Semua Dari Gomez Kiri Seharusnya ada Perubahan tadi Ya total shoot Bisa kalian lihat ya Yang tadinya sama Bahkan kita Di bawahnya Satu Itu udah berubah Menjadi 20,12 Nah kita berhasil Memenangkan pertandingan Dengan skor 20 Oke itu aja ya Untuk pertandingan kali ini Nah siapa tau Kalian ada Share Mau share Formasi Ataupun taktik Ada pertanyaan Silahkan Tanyakan saja Di kolom komentar Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan like Comment Subscribe Jika tidak suka Ya dislike Saja ya Sampai bertemu Di pertandingan Pertandingan Selanjutnya Sampai jumpa